Berapa penghasilan lo setiap bulan di Tonight Show? Ya Allah, ga salah duit. Katanya Der bilang ke Andy, gue ga suka lo di Tonight Show. Asal lo tau ya. Pilih Vincent atau Desta? Ya Allah. Oke Ti, gue langsung masuk ke truth order aja nih. Biasanya, gue kalo jadi bintang tamu di Tonight Show, gue selalu dikerjain sama dia. Ini soal begini-begini. Lo boleh lihat di Youtubenya Tonight Show. Itu gue berapa kali ikut di sana. Ini dia yang paling ngehek nih. Suruh truth order. Gue suruh telepon Firza lah, sial yang macem. Balas dendam. Balas dendam nih, pokoknya sekarang gue balas dendam. Padahal gue sama Firza baik-baik aja lo. Baik-baik aja, gue kan ga ngomong apa-apa. Tapi lo ngomongnya begitu. Ga ngomong apa-apa gue. Ya udah, gue akan tes lo di truth order di Taulani TV. Iya. Eh ngomong-ngomong, gue pengen dong jadi bintang tamu di Tonight Show lagi. Ayo dong. Karena saya respon orang bagus-bagus. Bagus, waktu itu juga trending yang mau dokter baik-bagus. Setiap gue bintang tamu pasti trending. Ini orang sombong, ga usah diundang lagi dah. Bukti, kalau gue jadi bintang tamu di Tonight Show masih trending. Tapi emang kocak sih. Iya, iya. Jadi seru-seru banget, itu seru banget. Karena klubnya gimana? Gue tuh justru pengen ngundang lo sama Sule. Ga pernah bisa berdua diundang. Nah gue mah waktunya oke. Sule-nya kan kadang-kadang selesai disuruh tim balik. Iya, harus balik. Karena kan gue belum pernah main password sama kalian berdua. Nantilah coba kita atur. Truth order. Berapa penghasilan lo setiap bulan di Tonight Show? Ya Allah, ga usah duit. Lumayan lah. Kayak beli-beli rumah satu mah ada. Lu mesti jawab. Kalau lu ga mau jawab, gue kasih dare. Yang pasti sih ga terlalu jauh dari lu. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Ya lumayan kan, gue udah 7 tahun disitu tuh. Terus kenapa? Ya lumayan lah. Ya berapa? Coba aja lo mau beli truth atau dare. Oh resek nih orang nih. Harus nominalnya? Iya dong. Iya sebutin dong. Jangan dong. Ya udah berarti dare. Oh resek nih. Buat darenya kan ini gue. Pilihannya gitu. Kan pilihannya gitu. Ayo. Ayo. Dare aja ya. Ayo. Kan lo ga mau nyebutin. Iya kan ga enak tau nyebutin nominal. Bener sih bener-bener. Oke oke. Yaudah. Darenya. Ambil handphone lo. Anjir. Unfollow satu temen artis lo. Di instagram. Oke. Dan bilang sorry feed instagram lo biasa aja. Gue udah unfollow lo ya bang. Hahaha. Gue udah tau kurang aja. Gue udah. Hehehe. Eh tapi ini salah. Artis cewek. Hah. Kok gitu sih? Iya nih. Unfollow satu temen artis cewek lo. Wah kacau. Abis itu gue minta maaf kali ya. Itu selalu. Pokoknya ini truth order. Gue udah tau pasti dia unfollow gue. Asep. Siapa? Hmm. Nonyong. Hahaha. Gue gitu-gitu dong. Saya sekitip sekarang. Unfollow-unfollow udah tau tadi beritanya. Itu gue di blokir. Di blok sama Sarini. Sekarang lo suruh gue sama lo orang. Terus ngata-ngatain lagi. Bener-bener deh lo. Engga ini kan cuma permainan. Ada satu permainan. Permainan asik sekali. Orang makan belin. Belin makan orang. Orang naik kuda. Aku udah naik orang. Siapa yang lu unfollow? Siapa yang lu unfollow? Aduh. Siapa yang lu unfollow? Teman artis lu yang chest lu aja. Yaudah. Udah. Siapa? Beneran harus ini. Harus komen juga. Iya dong. Liatin dulu. Oke. Gue. Akan unfollow. Cori Pamela. Nih. Beneran. Ini Instagramnya Cori ya. Menurut gue karena memang feednya dia biasa aja. Liat deh. Masa. Lu liat feed gue sama ini. Dia baru posting. Gue yang lompat keren banget. Dia terlalu keren. Menurut gue biasa aja. Karena dia terlalu keren. Guanya jadi terlihat biasa. Oh. Jadi sebenernya lu kesel lemak? Kesel. Tuh liat tuh. Dia loncatnya lebih tinggi dari gue. Kan gue kesel. Iya sih. Bukan dia yang biasa aja. Lu usinya yang biasa aja. Emang gue yang biasa aja. Jadi gue kesel. Orangnya emang iri. Emang lu orangnya dengkian ya? Dengki. Terus gue always komen disini. Hmm feed lu biasa aja gitu. Iya ya. Feed lu biasa aja. Jadi gue unfollow gitu. Cori anda menyaksikan temanmu ini ya. Yang selama ini selalu senam sama lu. Olahraga sama lu. Ternyata dia mau unfollow lu. Oke lama pak. Kau canda uang ya. Ya kan. Aku lopo-lopo lagi ya. Ya. Lopo-lopo iga. Oke. 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 Sip. Next. Kalo begitu. Ready? As-shu'ala rajim. Ya Allah maaf ya. Ya Allah. Bahar di unfollow. Masih Allah di unfollow. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah gue unfollow. Ya Allah. Ya Allah. Next. Brand apa yang pernah endorse lu. Tapi kliennya rese banget. Wah anjay lu jangan gitu dong. Dan lu nyesel udah ambil. Ya kan pilihannya truth atau dare. Kalo lu ga mau jawab, lu dare. Dare aja lah. Dare aja lah udah. Karena ini klien. Iya sih ini klien. Hubungan baik. Ya ga? Tapi pernah. Cuman bisa ga nyebutin brandnya? Gak bisa dong. Ya gitu lu mah. Kan truth. Kan truth. Tapi kan gue ga tau. Kalo truth harus jujur. Kecuali kalo truth. Nah itu. Kalo truth gak jujur. Gak apa-apa. Dare aja. Bener-bener lu ya. Dare aja ya. Dare aja sama aja begitu. Tolong unfollow klien lu. Terus udah bilang. Produk lu ga enak. Gak. Gak gitu. Gak gitu. Sama aja. Ami parah. Dare aja ya. Gak lah. Biar aman lu. Bisa lu ga dipake lagi. Iya bener. Dare aja ya. Oke. Handphone mana? Handphone lagi? Iya dong. Lu telepon NG sekarang. Lu bilang gue ga suka ada lu di tunai show. Oke. Tutup langsung. Langsung tutup. Gak mau. Lu truth aja deh. Gak bisa. Lu mau truth aja? Ya udah truth aja kalo gitu. Ya udah truth. Mending NG. Mending NG. Gak. Gak tau. Gak boleh kayak gitu. Gak apa-apa biar naikin rating. Gak mau. Nanti kan ketemu juga. Lu bilang aja gue udah kerjain sama Andre Taulani tuh. Gitu. Atau gue yang telepon NG. Gitu. 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 lagi bikin-mikir apa ya klien menyebelinnya. Terima kasih telah menonton. Hasty. Hasty shooting anakku. Hasty tonight show. Masa lo lupa sama temen lo sendiri? Ya enggak ya. Makanya tiba-tiba aneh lo. Tiba-tiba Bang Andra nanyain. Iya menurut lo. Dia orang gimana sih? Ini tuh Bang Andra siapa sih? Nomornya gak di save sih. Nomor gue gak di save ya. Oh gila kan takut sih save ya. Alesan lo. Andre tahulah nih the one and only. Engga soalnya gue punya saudara nama kandre namanya. Menurut gue resti gak di care orangnya sih. Ya bener. Pres care gue. Lo jangan pura-pura peres deh. Gue ada orangnya sebelah gue nih. Dia cerita beda sama yang ngomongin. Oh gitu. Kenapa emang ceritanya apa? Kayaknya tuh tukang bom dia tuh loh. Engga dia justru malah. Sebenernya dia gak suka lo ada di tonight show. Masa sih? Lo nih nih orang yang ngomongin. Gue main truth order sih Ji. Ji. Ini dulu gue bilang. Tapi gue gak suka lo main tonight show. Gue bilang kagak usah deh. Gue udah dapet. Gue gak jadi dare. Katanya dare bilang ke Andy. Gue gak suka lo di tonight show. Asal lo tau ya. Gue udah tau. Gue udah tau iklan yang pernah gue alamin. Dan gue gak suka. Eh Ji. Apaan sih? Ji. Kalian mah kamu pertanyaan apa? Engga dia sebenernya bohong aja tuh. Pura-pura bilang truth order. Pernah sebenernya aslinya iya. Dia tuh gak suka katanya. Pengennya lo gak ada di tonight show. Parah banget dia. Dia pengen balas dendam sama gue. Ji. Bang Andy tapi suka gak ngeja bareng sama kamu? Gue gak ajar lo. Malah gue dibalikin. Eh ini buat channel gue lo. Jangan gak dibom-bom-gobos lu ya dong. Bagus. 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 Bagus pernah ketawa lo ada reak lagi NJ. Gue gak suka reak lo. Ji. Kapan? Kapan dong ketawaan di TV dong? Ayo. Ya. Hesti udah dateng. Hesti udah dateng. Iya makanya abis itu aku ya. Abis itu kamu. Kamu mau dari lomba aku ya sama temen-temanku. Iya. Dia emang mau bikin tonight show pecat. Ya sama aku bisa pacar-pecatan kamu. Ji. Ji. Lu jangan aku kamu. Bentar-bentar gak punya pacar. Aku kamu kesiapa aja lo. Oh kamu udah putus ****. Lagi jomblo. Eh udah putus ya? Udah aku udah putus. Iya. Ada duda lagi nusetin dia. Ji. 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 Lu udah putus bener nih. Ya udah lah. Gue terus terang sama lo. Sule suka banget sama lo. Sule dah ****. Eh serius. Dia tuh ngomong sama gue. Gue tuh demen banget sama NZ. Cuman gue takut dia bilang gitu. Lu mau gak sama dia? Coba dipakai deh. Hah? Hah? Gak mungkin dipakai otaknya. Maksudnya gak mungkin lah. Hahaha. Kok lo gitu sih? Hahaha. Kata-katanya. Kata-katanya ke mata-pata ya. Coba dipakai deh. Wah. Gue bisa dipakai. Hahaha. Kan marah gue bingung mikir jadinya. Hahaha. Jadi. Jadi. Gue cuman nyampein aja gitu kan. Iya siapa tau kan. Siapa tau. Lo berubah pikiran gitu kan. Hahaha. ZI. ZI J. ZI. ZI. Mendingan sama Duda yang Sule atau Duda ATULAGA. Hahaha. Siapa Duda. Ya kemarin lu aku kamu juga. Hahaha. Hahaha. Gak dibahas dia. Gak jadi bahas gue. Hahaha. Dia *** yang malu. Hahaha. hahaha hahaha bahaya tuh gitu yaudah lu tidur lagi deh terima kasih ya udah sebatas itu aja udah ya oke yaudah nih terakhir nih ya lu pilih pilih Vincent atau Desta ya Allah Vincent lah wah Desta sama Princess oh gitu lu pilih Vincent, kenapa lu alasnya pilih Vincent? ya mendingan Vincent lah waduh Desta sama ya Allah Desta sama ribet ribetnya kenapa? dia sama apa-apa aja, ngambek anaknya ngambekan ya Allah, dia ada domba ya dia bedak belang aja repot dateng kepanasan aduh ngambek ngomongnya kotor tuh pasti kalo ditepon lu udah diangkat lu kan dia, pertanyaan Vincent atau Desta kan dia udah berulang-ulang kali udah sering tau kita semua rata-rata gak milih dia hahaha gak diangkat nih sombong nih orang ya kan gua udah truth kita sering ditanyain kayak gini rata-rata semua gak ada yang milih Desta oke kalo itu gua ganti ambil apa lagi? posting di instagram lu foto gua foto-foto cepetan ya Allah fotoin dulu mesti foto lu banget bang mesti dong lu kayak gak ikhlas banget ini permintaan truth order lu satu 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 dua eh 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 malah video eh gimana sih nih foto tuh nah tinggal sih lu punya handphone iya bener oh iya bener satu dua tiga lu tulis di caption gila nih orang ganteng banget fit fit ya harus fit gila nih orang ganteng banget jangan lupa subscribe taulani tv ini tuh gua setiap posting di siap gua posting di fit tuh ada duitnya ini gua kayaknya rugi deh gua kayaknya merugi deh ini seneng banget gua kerjain di hari ini gua kayaknya merugi deh ini selama ini gua pendem-pendem sekarang gak temuk ntar takutnya tuh Allah ngomong gini anda termasuk golongan yang merugi sih kayaknya posting fotonya bang hantu udah belum kasih kamera biar terbukti bahwa ini bukan fake diposting ganteng banget sih guys jangan lupa subscribe gitu ya iya lama banget sih dong aduh sih orang biar gua tuh posting aja mesti mikir-mikir banget tau gak sih kayak pesian dari lain-lain mampus nih ya secara gua youtuber nasi padang gua kan youtuber sederhana gua kasih foto paling ganteng gue kasih foto paling ganteng pantesan lama di-edit dulu sama dia udah ngajar oke thank you kalau gitu selesai sudah cek shock kita hari ini thank you banget buat Hesti udah dateng di tolin TV sukses jangan lupa kita punya konten namanya ini curhat cur-cur itu nanti akan selalu ada ya, share ya? Guys, subscribe juga youtube gua baru dimonetize, gua baru ngasihin duit, selama ini gua merugi Tapi selamat, akhirnya lu dimonetize juga sama Youtube ya, jangan lupa subscribe juga channelnya Hesti Hesti Purwadinata Terima kasih semuanya, terima kasih Hesti sampai ketemu di next content ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh